yo what's up teman-teman balik lagi di video gua kali ini gua bakalan kasih kalian rekomendasi anime lagi ya kan jadi seperti yang ada di judul ataupun tamnel gua bakalan kasih kalian anime dengan genre yang bakalan ntr bukan bakalan emang ntr anjing yang dimana ceritanya sendiri udah kalian tahu lah bakalan kayak gimana dan bakalan ngarah kemana jadi mungkin tanpa lama-lama enggak usah aku panjang melebar jelasin lagi jadi apa aja list-list anime yang bakalan kasih video kali ini seperti biasa sebelum masuk videonya jangan lupa like komentar subscribe jangan lupa follow Instagram aku atlonex dan jangan lupa bantu ramein discord gua gabung lewat link deskripsi bawah gitu aja kita langsung masuk ke videonya squeeze gooi ya di anime pertama dan ini dengan judul toso Shizu no Kanojo Shisou nakimiga Ochiru made ya di anime satu itu akan menceritakan tentang sebuah heroine bernama Serizawa seorang gadis SMA yang ceria dan baik hati nah suatu hari dia itu menjadi asisten perpustakaan dan bekerja sampingan kayak gitu-gitulah nah tapi karena emang ini anime ha bukan uang kaget gitu kan dia nggak bakalan dapat 1 miliar di perpustakaan kerjanya tersebut jadi ceritanya sendiri si Serizawa ini suatu saat dia itu bakalan dijebak oleh pertugas kebersihan gitu atau satpam kali ya yang ada di perpustakanya itu nah dari situlah masalah dan banyak betul halal yang terjadi ke Serizawa ini intinya hidupnya bakalan berubah sangat berubah gitu ya jadi enter di anime satu itu lumayan parah juga jadi bagi kalian yang nggak kuat mentalnya jangan ditonton sih walaupun nggak terlalu parah-parah amat tapi ya gitulah intinya anime satu ini memiliki empat episode dengan status yang udah komplit jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya ada anime Orega Kanojo Okasu Wake anime satu ini mungkin adalah salah satu anime enter favorit gua yang dimana ceritanya tuh sangat perfecto perfecto cuy dan MCnya nggak UB itu yang salah satu yang bagus gitu ya animenya sendiri itu akan menceritakan Heroin bernama Rinca yang dimana dia tuh merasa bosan karena dimarahi terus oleh ayahnya di rumahnya sendiri nah dikarenakan dia sangat jenuh gitu ya kan di rumahnya jadi dia tuh pergi ke rumah pamannya untuk lihat tinggal di sana dan gabut aja lagi gitu nah dikarenakan gabut dari mereka berlebihan Mereka pun akhirnya mabar pre-pair gitu ya kan push rank dulu gitu ya kalian tahu lah jadi ya di animenya sendiri si heronya nggak cuman satu doang atau si Rinca doang main kan emaknya juga bakalan ikut masuk ke dalam cerita yang waduh parah sih sebenernya animenya juga ada feel-feel horornya karena emang yang di episode terakhir boleh kukas tau nggak sih ya nggak usah spoiler ya intinya kalian tonton sendiri aja akhirnya tuh parah anjing jadi ya kalian coba tonton sendiri aja animenya dan mungkin kalian yang udah nonton habis sama kayak gue kalian coba komen dibawah kita diskusikan bareng-bareng cuy karena animenya seruan jadi ya anime satu ini memiliki nama episode dengan status yang udah komplit mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya ada anime dengan judul mako chan kaihatsu niki ya jadi anime satu ini adalah anime salah satu anime nggak gua tonton cuman karena temanya sama seperti video kali ini jadi aku masukin aja ke listnya cuy ya ceritanya sendiri anime satu ini menceritakan sebuah heroine bernama makoto yang dia itu pacaran dengan temen masa kecilnya kalau nggak salah namanya kau rugi tuh nah hal yang nggak diketahui ternyata si makoto udah pro player main pripler cuy kan jadi dia tuh sudah suka main duluan sebelum dia pacaran juga sama temen masa kecilnya ini nah suatu saat dia tuh kalau nggak salah ya kalian tahu lah ya kan tema video kali ntr ntrg itu kebakalan kan jadi kayak gimana gitu jadi aku juga kurang tahu gimana cerita lebih dalamnya lagi atau ceritanya gimana gitu ya kan tapi kalau emang dari segi grafik anime satu ini tuh kurekomendasikan karena bagus dan HD cuy ya jadi mungkin kalian coba tonton sendiri aja ya anime satu ini memiliki empat episode dengan status yang udah komplit dengan cerita yang ya lumayan lah lumayan walaupun nggak nonton jadi gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya cuy cepet banget nih nah di anime anime selanjutnya ada anime berjudul Natsuyami Akeno Kanojowa ya jadi anime satu ini mungkin adalah anime terparah yang ada di list kali ini karena emang ceritanya sendiri itu heroine nya diubah banget penampilannya sama cmc yang Wah kalian tahu lah bentuk-bentuk kayak cokon akal gitu ya jadi animai satu ini itu akan menceritakan tentang sebuah MC baik dan MC jahat yang dimana cmc baik dia tuh pengen ngajak si heroine buat nonton bareng gitu nah tapi cmc jahat ini dia tiba-tiba ya kalian tahu lah ya dia kayak premen-premen gitu dateng dan dia kayak Wah gua ikut bareng dong gitu kan brother gitu nah so asik kayak so asik pengen dipukul gitu palanya akhirnya pun si heroine ya karena emang dia ceweknya baik hati dan polos ya dia suruh oke-oke aja gitu nah tapi pas di hari hanya atau pas mereka penonton bareng cmc baik nggak ikut anjing Nah dari situlah masalah bener-bener dateng karena mereka habis nonton bukan pulang malah mereka tuh ke ini ke wifi Indy home dan mabar tripler bareng-bareng anjing Wah enggak parah sih ya sebenarnya enggak ke tempat nongkrong wifi sih karena emang si MC nya aja itu rumahnya kaya banget tanying menerkaya orangnya nah lebih parahnya di anime satu ini dia episode keduanya itu kalian bisa lihatlah penampilan dia yang dari ini menjadi itu gitu ya kan anjing parah banget sih emang MC nya ya jadi mungkin kalau emang dari cerita ini anime ngena banget tapi kalau emang dari grafik animenya sendiri sih kurang gitu ya kan enggak HD HD banget walaupun gua gak mikirin grafik tapi gua tahu banyak dari kalian yang melihat grafik gitu dia seperti biasa kalian nilai ya sendiri ajakan tonton animenya memiliki dua episode dengan status yang masih ongoing jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya aja jadi next ada anime dengan judul jitaku keibin 2 ya sebenarnya enggak cuman di kedua doang digitaku keibin pertama juga itu sama-sama bagus dan tepat seperti tema kali ini cuman ya gua lebih prefer kedua karena ya lebih banyak dan lebih hadiah aja gitu jadi ya ceritanya sama seperti digitaku keibin pertama yaitu ada sebuah MC berbentuk UB yang dia tuh memiliki kayak tempat pesewaan petang penginam kayak hotel-hotel gitu aku juga lupa apa namanya Oh ternyata itu namanya adalah villa cuy ya Sorry baru gua baca scriptnya baru ingat nyingkuk nah jadi siam situ tinggal di sana dan dia tuh memantau gitu lain masih kupantau itu ya kalian tahu lah dia tuh memantau dari sebuah CCTV di ruangannya tersebut ya ceritanya sih lumayan mainstream juga ya kayak ya udah gitu dia tiba-tiba mau berperempel sama anak orang atau wajah apalagi tekan yang ada di villa tersebut dengan alesan-alesannya apa ide ya udah gitu buat seneng-seneng doang kali atau gimana juga gua nggak tahu lah kalian coba tonton sendiri aja anime satu ini nah bagusnya di animenya itu punya banyak episode dan banyak heroine ya jadi animenya sendiri punya 8 episode dengan status yang udah komplit jadi seperti biasa kalian coba review sendiri aja animenya dan kalian nggak perlu yang langsung kedua kan kalau emang penasaran dengan jitaku keibin pertama itu juga juga sama temanya kayak video kali ini jadi ya brother-brother coba review sendiri aja animenya mungkin sekian dulu video kali eh belum belum masih ada satu episode anime lagi cuy jadi mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya yang terakhir ya di anime terakhir ada anime dengan judul Inko Choushi no Saimin Seikatsu Shidouroku ya anime satu ini akan menceritakan tentang sebuah hipnotis-hipnotis begitu dari sebuah buku catatan bimbingan ajaib jadi ya buku tersebut itu itu didapatkan oleh guru yang ada di sekolah tersebut lebih tepatnya guru olahraga nyingih kalian tahu lah ya jadi mungkin gua nggak perlu lama-lama nggak ngejelasin anime satu ini karena ya aku juga udah bingung mau ngomong apa dan videonya udah hampir 8 menit yang dimana kalau emang udah 8 menit udah selesai gitu gua nggak peduli lagi jadi anime satu ini by the way memiliki dua episode dengan status untuk komplit gitu aja cuy udah selesai ya sekarang video kali ini teman-teman makasih lagi banyak-banyak telah nonton eh apalagi ya gitulah pokoknya ya kan jangan lupa makan gitu kalian jangan lupa tidur jangan lupa mandi gitu kan gua tau kan bau gitu ya gitulah intinya Oke ya jadi gitu dulu dan ternyata pas gue edit videonya nggak nyampe 8 menit tanjeng jadi kan kalau emang melihat screen-screen yang sangat random di akhir videonya seperti biasa ikan mohon maaf tapi ya udah maka kalian enjoy aja cuy Oke gitu dulu makasih banyak-banyak warna konek kelewani konek tu eres el mejor arquero del mundo arti ya papu mesi